Ya, sebenarnya tadi kan udah kita sampaikan ya bahwa politik demokrasi jelang pemilu 2024 itu menurut kita sebuah kemunduran demokrasi yang betul-betul sangat politis, ya kan, itu semuanya top down tanpa melibatkan masyarakat. Kita selama ini kan sudah melakukan advokasi terhadap kasus-kasus struktural yang terjadi di beberapa wilayah. Nah, salah satunya adalah misalnya kasus masyarakat adat yang ada hari ini di Tapanuli, raya gitu ya, yang belum terselesaikan. Katakanlah banyak masyarakat adat yang mengalami kriminalisasi hari ini, perampasan-perampasan lahan di wilayah adatnya, kemudian konsesi, apa namanya, wilayah kelola masyarakat yang menjadi hutan negara, itu juga menjadi salah satu catatan kita. Kemudian program PSN, program proyek strategis nasional yang hari ini menurut kami itu adalah sangat, apa ya, artinya gagal kalau mau dibilang. Contoh kasusnya adalah itu dihubungan khas. Nah, teman-teman KSPPN juga melakukan pendampingan terkait dengan kasus put STTN hari ini, itu dinyatakan sebenarnya proyek gagal. Nah, harapan kita memang dengan adanya pilpres ataupun politik demokrasi yang hari ini, itu bagaimana dievaluasi. Dan proyek-proyek strategis nasional yang hari ini malah membinggirkan masyarakat adat, petani, nelayan, dan lain sebagainya, Nah, itu sangat, sangat menurut kita yang harus diselesaikan oleh para calon, baik legislatif maupun presiden nanti ke depannya. Nah, itu yang jauh yang menurut kita terselesaikan ya, terlihat dan terbaca oleh calon-calon presiden legislatif. Kita akan tetap menyuarakan ya, berbagai isu-isu sangat krusial yang terjadi hari ini. Jadi kita tidak mau ikutan di dalam proses elektoral pemilu ini tanpa penyelesaian yang lebih signifikal dan menurut kita itu substansial bagi para calon gitu. Jadi nggak ada artinya soal partisipasi politik rakyat yang hari ini, presentasi gitu, tanpa penyelesaian kasus-kasus struktural yang terjadi hari ini di masyarakat. Tif mungkin bisa menjadi pilihan, tapi golput seperti tadi sudah disampaikan, itu juga bukan menjadi jawaban karena penyalahgunaan kertas suara itu juga sangat berpotensi tinggi, karena penyelenggara hari ini juga menurut kita tidak berkompeten. Terima kasih. 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 Terima kasih.